Hai ko friends, disini ada dua garis yaitu garis P dan garis G Nah, garis P ini memiliki gradian 3 Kemudian diketahui juga garis G letaknya tegak lurus dengan garis P Kita akan mencari berapa gradian garis G Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu Jika garis P tegak lurus dengan garis G Maka berlaku gradian garis P dikali gradian garis G sama dengan negatif 1 Jadi M ini adalah gradian ya Nah, dari soal disini diketahui garis P memiliki gradian 3 Sehingga MP sama dengan 3 Sekarang kita akan mensubstitusikan MP sama dengan 3 ke rumus ini Kita tulis lagi rumusnya MP dikali MQ sama dengan negatif 1 MP-nya 3 Jadi 3 dikali MQ sama dengan negatif 1 Kita kan mau mencari gradian garis G atau MQ-nya Maka kedua ruasnya kita bagi dengan 3 Supaya 3 MQ menjadi MQ Sehingga disini kita peroleh 3 MQ per 3 Sama dengan negatif 1 per 3 3 MQ dengan 3 bisa kita sederhanakan 3-nya Sehingga kita peroleh MQ sama dengan negatif 1 per 3 Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya